Lakuan asli Meita Irianti, pemilik deker di Depok yang aniaya balita 2 tahun sudah bikin resah para guru. Meita yang sering muncul sebagai influencer parenting ternyata memiliki tabiat buruk. Salah satu guru sebut saja Ririn, bukan nama sebenarnya, mengaku bahwa dirinya merasa diperlakukan selayaknya pembantu selama bekerja di deker tersebut. Kata Ririn, sang pemilik seringkali memberikan beban kerja lebih di luar job desk dirinya sebagai guru. Padahal, mereka digaji 250 ribu rupiah per minggu. Kami diperlakukan selayaknya pembantu sih ya. Kenapa kami bilangnya selayaknya diperlakukan pembantu, karena tidak sesuai dengan job desk kami, kata Ririn saat diwawancara kompas.com, dikutip tribunjakarta.com, Rabu, 31 Juli 2024. Ririn bercerita, saat interview kerja awalnya mereka memiliki job desk sebagai guru dan juga pengasuh di deker milik Meita Irianti tersebut. Namun ketika pekerjaan itu sudah berjalan, para guru diberi beban kerja lebih dengan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh ART atau asisten pribadi. Meita Irianti yang merupakan pemilik deker, kerap menyuruh para guru untuk membersihkan kulkas, mencuci baju, kamar mandi, hingga mencuci gorden. Kalau untuk gaji, gak sepadan banget, karena kami juga melingkupi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh saja, kami jadi pembantu jadi ART, ungkap Ririn. Sebelumnya, deker yang berlokasi di Harjamukti Depok ini bermasalah karena pemiliknya yakni Meita Irianti diduga Ania Yabalita. Terkini, deker tersebut ditutup dan tak beroperasi. Pantauan wartawan tribunjakarta.com Deker tersebut tampak dikunci hari ini. Tampak tak ada satupun orang yang berada di dalam deker tersebut. Bahkan, petugas dinas pendidikan pemkot Depok yang datang ke lokasi juga tak menemui satupun perwakilan dari pihak deker ini. Pun juga dengan anggota TNI dan Polri yakni Babin Kamtip Mas dan Babin Sa yang datang ditemani Ketua RT dan Ketua RW, juga tak bisa bertemu perwakilan deker. Ketua RT setempat Aminuddin menyebutkan, Baliho di bagian atas deker telah dicopot oleh petugas keamanan kemarin pagi.